Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Hafiz Ramadan dalam program The Hidzone Channel Breaking News Memasak makanan memang jadi hal yang menyenangkan, apalagi bila makanan itu adalah hal yang jadi kesukaan atau hobi anda Misalnya ada yang suka memasak daging-dagingan, ada juga yang gemar membuat roti Roti sudah jadi sarapan wajib sehari-hari, baik dimakan sebagai sarapan ataupun untuk kudapan Jika memang sedang mencari alat pemanggang untuk sandwich yang anti lengket, harga yang murah, serta berkapasitas yang cukup banyak Mungkin sandwich toaster adalah jadi pilihan anda Berikut rekomendasi 3 sandwich toaster terbaik dengan harga yang sangat murah Apa saja produknya, mari kita simak sampai selesai Sebelum itu ada baiknya anda tekan tombol like, subscribe dan tanda loncengnya Agar anda terus mendapatkan info-info dan tips menarik dari The Hidzone Channel Yang pertama sandwich toaster Miyako TSK 258 Seperti inilah produknya Dan berspesifikasi konsumsi daya listriknya 450 Watt ya teman-teman Seperti inilah produknya kita lihat sampingnya pemanggang dengan lapisan anti lengket ya Ini kita lihat wattnya 450 Watt Pemanggangnya ini anti lengket Kita buka dalamnya ya Seperti apa Ini ada tombol penutupnya Tinggal tarik ya Tarik ke atas Seperti ini Dan inilah yang saya bilang tadi lapisan anti lengketnya Jadi hasil rotinya tidak lengket pada permukaannya Lapisan dalam ini terbuat dari bahan teplon berkualitas dan tahan lama tentunya Dan juga ini sudah dilengkapi lampu indikator Dan juga bergaransi 1 tahun ya teman-teman Berarti ini kita cek pada Kotanya Bertulis sangat cocok untuk menyajikan sandwich dengan berbagai variasi telur selai keju Dan lain-lain Untuk disajikan berbagai suasana baik makan pagi ataupun coffee break Dan dilengkapi pula dengan klip pengunci sehingga lebih aman Housing tidak panas aman digunakan Tersedia tempat untuk menggulung kabel di bagian bawah Dan sangat fleksibel 220 peltase 50 Hz Dan yang kedua Yang kedua adalah turbo 2HL1028 ya Nah kita jelaskan Spesifikasinya Berdaya listrik 400 Watt ya Sama seperti Miyako Turbo ini Cetakkan dengan lapisan anti lengket Jadi mudah dibersihkan Pegangannya dilengkapi dengan pengunci Ada lampu indikator Lampu indikator Tanda siap digunakan Mudah disimpan Garansi turbo Selama satu tahun Gatis satu buku resep Ya untuk teman-teman yang belum tahu ya Ternyata turbo ini banyak yang bilang adalah Adiknya Philips Kok bisa begitu? Karena Ini ternyata satu pabrik dengan Si Philips Pembuatannya konon Satu pabrik dengan Philips Ini cantik banget ya Ada motif bunga-bunganya Kalau Miyako tadi polos ini ada motif bunga-bunganya Berarti inilah Kotanya ya Ternyata garansinya 3 tahun ya Teman-teman Bukan 1 tahun 3 tahun Ada gratis buku resep Ternyata tubuh Vertikal compact storage Dapat disimpan secara vertikal Ya teman-teman Kita putar ya Disini Lagi ada penjelasan Coated Cooking Flates Ya teman-teman Cetakan dengan Lapisan anti lengket Safety locknya tadi Dan indikator light Lampu indikator Apabila Si rotinya udah Siap saji ya Yang terakhir adalah Merk nanotech ya Mungkin terlalu Tidak banyak yang tahu ya Nanotech ini Tapi lumayan Untuk buat referensi Teman-teman Sama Bentuknya Dimensinya Hampir sama dengan Nanotech dan juga Maksud saya Di turbo Sama si Miyako tadi ya Ada gulungannya Pemanggang rotinya Mudah digunakan Dan mudah disimpan Hanya saja Dayanya agak lebih Gede yang ini ya Dayanya 650 watt 600 watt Maksud saya 600 watt Terdapat lampu indikator Bergaransi Satu tahun Teman-teman Ya seperti inilah Pegangannya Lapisan Lapisan dalamnya Itu yang anti lengket Tadi Ternyata hampir-hampir Mirip ya Sama Miyako Dan Turbo Tadi ya Teman-teman Sekian review Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terus Tukung channel ini Agar berkembang Dengan cara Tekan tombol like Dan subscribe Karena subscribe Bersama saya Mohamad Hafiz Ramadhan Sampai jumpa Di Breaking News Di Hitzone channel Selanjutnya Terima kasih Terima kasih